Pemirsa hadiri pernyataan setia NKRI, Gubernur Jambil Haris ajak ex-Jas dan ex-Napiter satukan hati dan luruskan niat bersama bangun bangsa demi tegaknya NKRI. Gubernur Jambil Haris mengajak ex-Jamaah Ansaruh Syariah atau JAS dan ex-Napi Teroris atau Napiter untuk bersatu berbenah diri, satukan hati dan luruskan niat bersama membangun bangsa Indonesia karena cinta tanah air sebagian dari iman, demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat menghadiri pembacaan dan penandatanganan pernyataan ikral setia NKRI, lupas bayi ab dan ikral setia NKRI jaringan Jamaah Ansaruh Syariah dan ex-Napiter wilayah Jambi di Aula Besar Kantor Bupati Batanghari selasa 30 April 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Densus 88 dan Kapolda Jambi serta mengajak ex-Jas dan ex-Napiter untuk satukan visi cinta NKRI. Dalam setiap langkah dan upaya yang dilakukan dapat bernilai pahala dan kebaikan. Kita berharap mereka sungguh-sungguh kembali ke NKRI. Mereka jadi anak bangsa yang baik, yang dalam kehidupannya mereka patuhi dengan pemerintah. Dengan norma-norma yang ada ini, mereka patuhi semuanya hidup di masyarakat dengan berdampingan, dengan tidak mengganggu yang lainnya, dan tidak menciptakan suasana yang bermahaya. Selain itu, Gubernur Al Haris juga berpesan kepada semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para stakeholder, agar bersinergi memberikan dukungan serta melakukan upaya, agar ex-Jas dan ex-Napiter dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Rian Chen Chen, Cik TV, Melaporkan